Intro Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Pastikan mayat yang terbungkus karung plastik yang ditemukan di dalam kamar kontrakan di kawasan Cijerah Kota Bandung pada Rabu Siang kemarin berjenis kelamin perempuan dan bukan korban dari mutilasi Saat ini kepolisian tengah memburu terduga pelaku Polisi pastikan mayat yang terbungkus karung plastik yang ditemukan di dalam kamar kontrakan di kawasan Cijerah Kota Bandung berjenis kelamin perempuan dan bukan korban dari mutilasi Dari hasil otopsi yang dilakukan di rumah sakit Polri Sartika Asih Bandung dan pemeriksaan saksi Mayat yang terbungkus dalam karung plastik teridentifikasi berjenis kelamin perempuan korban diketahui berinisial EP Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan dari hasil identifikasi tim Inavis disimpulkan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dan diduga dibunuh dua hari yang lalu Kasus yang di Bandung Pulon itu pembunuhan atau seperti itu? Jadi kemarin ada kejadian penemuan mayat di Bandung Pulon setelah mengecekan oleh Inavis dan oleh TKP Mama Benar itu telah teridentifikasi mayat atau inisial EP diduga korban 338 ataupun pembunuhan ini saksi-saksi sudah kita minta keterangan kurang lebih ada tujuh termasuk mungkin ada saksi yang mungkin lebih bisa untuk kita membantu penemukan pelakunya anggota masih di lapangan mohon melakukan keduanya kita lagi melakukan ijaran kepada yang diduga pelakunya Saat ini Satreskrim Polrestabes Bandung terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi untuk mengejar pelaku pembunuhan tersebut Sebelumnya warga di Gang Family, Kelurahan Cibuntu, Kota Bandung ini dihebohkan dengan adanya penemuan mayat yang terbungkus karung plastik dan telah membusuk di dalam kamar kosan Dari Bandung Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!